Intro Sejuta canjimu kota Mangkau da wajah-wajah resah Ada disini dan ada disana Menunggu di dalam tanya Menunggu di dalam tanya Tanya Nah Bang Din nih kita kan sering banget nih dengar Islam wasatiyah Nah itu aspek-aspeknya apa aja sih Bang Din dari Islam wasatiyah? Ya sebenarnya istilah yang tepat itu bukan Islam wasatiyah Karena kalau Islam wasatiyah Wasatiyah itu seperti predikat dari Islam Sementara Islam ini sebenarnya tidak bisa diberi predikat tertentu Karena kalau diberi predikat tertentu dia akan menjadi menyempit Berkurang atau reduksionis Tapi istilah yang tepat dalam bahasa Arab itu wasatiyat Islam Wasatiyatul Islam Itu suatu watak dari Islam Wasat itu dalam bahasa Indonesia wasit Tengah, wasat tengah Maka wasatiyatul Islam Ya semacam jalan tengah Islam Islam punya watak sebagai agama yang menekankan jalan tengah Jalan tengah Kemudian wasatiyah Diterjemahkan sekarang ini sebagai moderasi Moderat dalam bahasa Inggris Sebenarnya tidak tepat, tidak pas sekali Ada sih unsur moderasi Tetapi lebih dari sekedar moderat atau moderasi itu Nah wasatiyatul Islam ini Aspek-aspeknya banyak ya Tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia Dalam musyawarah nasionalnya di Surabaya Mengangkat tema ini Waktu itu masih menggunakan Islam wasatiyah Itu disimpulkan di akhir munas itu Ada 12 unsur 12 unsur 12 aspek dari Islam wasatiyah Atau wasatiyatul Islam Kemudian Kebetulan saya mengadakan sebuah pertemuan Ulama dan cendekuan muslim sedunia Bulan Mei tahun 2018 Di Bogor Dalam waktu itu ada amanat sebagai Utusan khusus presiden Untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban Yang salah satu tugasnya Mengembangkan Islam wasatiyah Dari Indonesia ke dunia Maka daripada kita mengembangkan keluar dulu Lebih bagus Kita undang para ulama cendekuan muslim sedunia itu Untuk bertemu dulu Bersepakat apa isinya Islam wasatiyah Nah disepakati istilah tepatnya wasatiyat Islam Kemudian ya kita ajukan Suatu makalah Perdana dari Indonesia Waktu itu dari MUI 12 aspek 12 unsur Kita tambah satu Yaitu muatona Kewarga negaraan Atau citizenship Yang sekarang menjadi isu global Pentingnya Kewarga negaraan Atau citizenship itu Maka jadi 13 Tapi 3 hari 3 malam Berdiskusi para ulama High level Consultation of world muslim scholars On wasatiyah Islam Jadi pertemuan dunia Para ulama dan cendekuan muslim Tentang wasatiyah Islam Akhirnya mereka sepakat Dikerucutkan cukup menjadi 7 Yang 13 menjadi 7 Nah 7 itu Yang pertama itu Iktidal Menegakkan keadilan Yang kedua Tawazun Menegakkan keseimbangan Yang ketiga Tasamuh Mengembangkan toleransi Tenggang rasa Lapang dada Yang keempat Mengedepankan syurah Permusyawaratan Cenderung untuk menyelesaikan masalah Lewat Bermusyawarat Yang kelima Al-Islah Tapi Al-Islah Bukan mendamaikan Dua pihak yang bertiga Tapi melakukan Perbaikan Melakukan Apa Katakanlah Renovasi Rekonstruksi Restorasi Yang keenam itu Al-Qudwah Mengambil kepeloporan Ini bagian dari wasatiyah Islam Tentu Dalam melakukan islah tadi Mempelopori Perbaikan dalam kehidupan Nah yang ketujuh itu Tetap Al-Muatana Keluarga negaraan Citizenship ini Nah sekarang mungkin Dalam hari-hari kita ini Pertemuan kita ini Kita coba bahas itu Satu per satu Sekarang kita mulai dari Iktidal Tapi kalau boleh tahu Kenapa Iktidal di nomor satu Kemudian Al-Muatana Terakhir Apakah ini sebuah urutan Prioritas paling penting Keberikutnya Ya ada konotasi demikian Walaupun sebenarnya Urutan disini Bukan in order Bukan urutan-urutan Yang satu lebih penting Karena Ketujuhnya Saling melengkapi Tapi Iktidal Menjadi bagian penting Dari Apa namanya Wasatiyah Islam ini Karena soal keadilan Yang kita bahas sekarang Iktidal Menegakkan keadilan Karena keadilan ini Sangat sentral dalam Islam Bahkan bisa disebut Islam itu Dinul adalah Agama keadilan Maka diminta Untuk menegakkan keadilan Dan Menjadi bagian penting Dari Wasatiyah Islam itu Dijelaskan lebih lanjut Bang Ding Iktidat itu seperti apa sih Konsepnya Terus penerapannya Kalau sholat Dari ruku Apa Ngapain Bangun Nah Dari ruku Berdiri tegak Itu namanya Iktidal Iktidal Berarti secara harfiah Berdiri tegak Lurus Maka Iktidal itu ya Berdiri tegak Dan lurus Dalam beragama Dan bagian dari Wasatiyah Islam Dalam beragama itu Harus lurus Lurus saja Harus tegak-tegak saja Jangan belok-belok Jangan bengkok-bengkok Kalau sudah menyangkut Akhidah Menyangkut keyakinan Tidak kompromi Iktidal Tapi juga Iktidal Dalam sholat itu Harus mengejawanta Dalam kehidupan nyata Yaitu Menegakkan keadilan Menegakkan keadilan Baik terhadap Orang lain Bahkan terhadap Diri sendiri Terutama yang jika Diberi amanat Untuk menegakkan keadilan Tegakkanlah keadilan Secara sejati Untuk orang lain Termasuk untuk diri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.